hai hai dalam rangka pasca kita melihat dulu stand-stand yang sudah dibuat wow dalam rangka pasca let's take a look ini kelompok berapa nih? via dolorosa kubur yesus temanya bukit gogota tapi tak boleh foto di dalamnya ada salit Tuhan yesus dan kedua orang yang penjahat hukum ya ini oh kelompok 12 oke kita next ini kelompok berapa ini? kita lihat ada yang foto-foto he is not here, he is reason itu tulisan disitu ya mari kita next via dolorosa jalan sengsara ya nah ini punya kelompok kurapen ini kelompok pelayanan 3 jadi konsepnya tuh ada jalan seperti ini dibuat rel terus ada 3 salit di atas ada Tante Nina yang juga lagi bah jaga ada Bunda Maria di bawah ada goanya oh sana kelompok 2 ya nanti kita lihat sudah dengan foto-fotonya oke ini kelompok 3 sekarang kita next ini kelompok pelayanan 5 kita memasuki sebuah gerbang yang begitu cantik dengan nuansa-nuansa ungu ya nuansa duka ada nah ini ada yang mau masuk di sebelah sana ada ada meja perjamuan dan anggur perjamuan temanya Bukit Golgotha ya ini ada 3 salib di bawah ada semacam replika tengkorak karena kan temanya Bukit Golgotha ya Bukit Tengkorak nah ini ini bagus juga ini dia punya anu ini replika-replika dibuat dari apa ini ya kayak ada kastil-kastil batu-batu kastil kecil disana ada gambar Tuhan Yesus berdoa oke sangat menarik dan sangat kreatif dengan tanaman-tanaman pinus-pinus kita next ini dia punya kelompok dua ya kelompok kami nih ada adik-adik yang menunggu hey halo wih coba putar gimana dia melihat iya lihat oh ada ini emang emang boleh masuk ke dalam emang juga boleh nanti rusak belum dinilai selamat pascah dari kelompok dua ini gambar majelis kelompok dua dan menurut penuturan mama bahwa ini ada temanya ya jadi ada tema-tema ada tiap gambar tuh ada temanya gitu gak sembarangan ditaruh oh jangan nanti tak kore om nanti tak kore belum dinilai biar Jo direkam-rekam saya dulu perjamuan kudus ya jadi ini ceritanya mulai dari perjamuan kudus lalu ini Yesus berdoa lalu sana ketika seusai Yesus berdoa Yesus ditangkap Yesus dibawa ke hadapan Pilatus lalu sana ada jalan salib setelah jalan salib dibawa menuju ke Bukit Golgotha nah di Bukit Golgotha menggunakan nuansa ungu ya nuansa penderitaan itu nuansa kedukaan nah disana setelah di Bukit Golgotha ada goa yang kosong because Yesus is reason Yesus bangkit terus ini Yesus di Kavani Yesus di Kavani ya terus Yesus berjumpa Maria lalu Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya kurang lebih ada 10 10 tahapan halo kaya hanti hanti kali ini banyak yang mendokumentasi mari kita lanjut berdoa dulu ya untuk panduti ya kalau ini ini kelompok 4 kelompok 4 lalu banyak tanaman disana juga ada bukit golgotha juga disana oke kita lanjut nah ini untuk stand dari kelompok pelayanan delapan kelompok pelayanan delapan ada gerbang disini kita masuk ke dalam lalu disana ada Tuhan Yesus sedang berdoa di taman Getsemani dan lalu disana ada bukit golgotha atau tempat temporan langsung ke lokasi TK disitu ada rumah-rumah rumah-rumah warga gitu ya rumah-rumah rumah-rumah masyarakat dari kotak-kotak kecil ini gambar Tuhan Yesus bangkit oke itu dia dari kelompok delapan kita lanjut ini ada stand yang besar di tali kelihatan di kelompok tujuh ya mari kita lihat kelompok tujuh wah besar sekali apa yang tertera di atas yang tertera sanat kita lihat tulisannya ini apa tidak terlalu kelihatan ya tulisannya itu tetapi syukur kepada Allah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Khusus Tuhan kita 1 Korintus 15 at 57 lalu dibawahnya ada Yohanes 3 ayat 16 nah ya misalnya kita lihat disini disini ada gambar last supper berjamuan akhir ya berjamuan akhir lalu disana ada goa lalu disana ada Tuhan Yesus berdoa lalu lalu ada jalan salib Yesus dan disana ada bukit gol gol tempat Tuhan Yesus disalib ini banyak tanaman nah ini ada gambar peristiwa Tuhan Yesus ditangkap ya jadi ini juga peristiwa-peristiwa yang menceritakan tentang jalan salib Yesus oke itu dia kelompok tujuh kita next ke kelompok 21 nah ini ada Kak Jane Kak Jane lagi berfoto oke kelompok 21 temanya ia mendalui tamu kekelile jangan takut disana ada ini ya ada goa lalu disana ada tiga ini tiga salib ada tangga disini oke seperti itu ya ada ini halo Kak Jane bikin kelompok dulu halo ini ketua persengetuan perempuan eh persengetuan perempuan perempuan jemaat selanjutnya ini adalah kelompok pelayanan 10 kelompok pelayanan 10 dengan tema lampu-lampu yang modern disini ada goanya ya terus ada gambar Yesus berdoa ada air mancur di tengah ini kreativitas kreativitas disana ada gambar Yesus bangkit itu dia dari kelompok pelayanan 10 kalau ini 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 adalah karya kelompok pelayanan 14 nah ini ini konsepnya lain dari yang lain karena karena ini konsepnya miniatur ya ini sepertinya yang bikin anak-anak jemaat untuk saling kerjasamanya karena tempat parkir jadi disini ada miniatur pohon-pohon ada gambar Tuhan Yesus berdoa lalu disana ada gambar tempat pengadilan ya sepertinya pengadilan lalu kesana ada itu ya ada jalan salib Yesus lalu ada ayat-ayat beberapa disini yang ditaruh disana ada salib Yesus disana ada dimana Yesus bangkit ada tiga salib disana oke ini konsepnya beda ya nah kalau ini ada konsep musiknya ini kontok 18 jadi disini bukit Golgothanya ini ya ada tiga salib disana disini juga ada bukit-bukit tumpukan batu dimana ceritanya ini adalah tempat Tuhan Yesus berdoa oke yang ini kelompok 16 kelompok 16 kita lihat ini dia jalan via dolorosa nah disana ada tiga ada tiga salib ya konsep yang seperti biasa tapi ada yang beda disini itu adalah ini ada tongkat ada tongkat prajurit disini oke selebihnya oh ada yang lucu itu sana ada yang lucu nah ini mungkin ceritanya adalah tengkorak begitu ya oke terus yang lain ini ada tanaman-tanaman dan pagarnya ini dari bambu gitu oke itu dia dari kelompok 16 kita lanjut lagi oke ini dia kelompok 13 wah ada tapak-tapak disini boleh berfoto oh iya silahkan silahkan lalu disini ada gambar Tuhan Yesus berdoa nah ini adalah animo jemaat untuk berfoto-foto disini ada tongkorak-tongkorak lucu sekali terus disitu ada gua gua kubur Yesus ada malaikat disana oke sebelah sini ini lagi rame pengaturan pengaturan kendaraan ya biar gak macet soalnya ini pintu masuk kalau disini banyak yang parkir disini nanti macet kita kembali ke tapak-tapak ini nah tapak-tapak ini ini mungkin adalah kayak tapak yang berdarah dari Yesus gitu lah ya menjerminkan bagaimana perjalanan Yesus itu sungguh menderita jalan salib Yesus itu sungguh menderita sampai kecilan darah sampai darahnya itu membekas di tanah terus ini ada ada ini dramatisasi warna merah sebagai simbol darah gitu nah disini ada gambar Yesus berdoa disana ada tulisan yang diatasnya itu seperti pakai tulisan apa ya tulisan Ibrani apa Yunani saya gak tau Ibrani pastilah ya yang artinya 30 keping perak jadi ada artinya di bawah oke itu dia dari kelompok 13 mari kita next oke sekarang kita tiba di stand dari kelompok kelompok berapa ya kelompok pelayanan 11 11 ya kelompok 11 disini ada Yesus yang berdiri di atas warna biru-biru ini mungkin awan ya jadi melambangkan kebangkitan Yesus tapi kayaknya prosesnya dari sebelah sana oke ceritanya dari sana ya ini ada tulisan Ibrani kelihatan gak ya nah setelah itu ada gambar malaikat di samping kubur Yesus kubur yang kosong tentunya jadi disini Yesus bangkit lalu disana ada Yesus disalipkan dengan gambar dengan gambar ini ya ada pengawal-pengawal lalu juga ada ibu-ibu yang berdoa para wanita yang berdoa di bawah kaki salib Yesus nah disini ada gambar Yesus disalipkan dengan tulisan di atas Yesus Nasaret ada bahasa bahasa Ibrani di atas sana dan kemudian ada Yesus naik ke sorga tadi ini yang di atas awan jadi disini ada tiga peristiwa ya ada tiga ya ada Yesus bangkit ada Yesus disalipkan ada Yesus naik ke sorga oke seperti itu konsep dari kelompok kelompok 11 iya kita lanjut ya ke next next stage wah ini kondisi orang-orang di sekitar sini ramai sekali oke kita lihat bahasa ini selamat datang di kelompok 17 ini ada konsep kedip-kedip lampunya jadinya seperti petir-petir yang menyambar gitu ya disini ada kubur kemudian oke ini ada nomor-nomornya jadi ada bukit Golgota ada step-stepnya ada step-stepnya sana ada Getsamani ada step kedua masuk ke sana ini ada jalurnya ada jalurnya masuk sini jadi ada jalur ceritanya dan disini ada para anggota kelompok sedang berduduk-duduk lalu juga ada cerita tentang Cisa Yesus yang diceritakan melalui suara visual nah ini dia seperti itu baik itu kelompok 17 sekarang kita akan melihat kondisi memantau kondisi di sebelah sini jadi ini sekaligus datang pengunjungnya sekaligus ini juga jadi tempat pencarian dana panitia parenthood pemuda mereka sepertinya ini cari dana dengan dengan seperti biasa dengan perparkiran andalan kami itu tuh anak-anak pemuda sedang menunggu anak-anak pemuda cewek-cewek nah ini dia kondisi yang begitu ramai ya kita melihat dari kejauhan orang yang saya kenal Henry terus ke lokasi SMA menunaikan tugas ah ada 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 piala-piala mulai dulu kayak oh ini dia piala untuk juara 1 wow juara 2 nah itu dengar ya kita harus mengetek facebook dan instagram selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati